Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani kembali lagi berjumlah saya terima nomonyong kali ini saya ingin melakukan pemeliharaan tanaman alpukat yaitu pemumpukan pemeliharaan sekitar tanah di pohon alpukat ini supaya bisa tumbuh besar simak terus video ini sampai selesai sahabat bagaimana proses pemeliharaan tanaman alpukat ini agar tubuh besar penggeburan tanah merupakan salah satu cara sebelum melakukan pemupukan kita bisa menggunakan pemupukan tanaman tanaman selamat menikmati selamat menikmati pada percobaan kali ini saya akan menggunakan pupuk ekstrim pada tanaman ini satu pohon ini akan saya panggil pupuk menggunakan pupuk MPK dan menggunakan pupuk TSP supaya bisa tumbuh besar ini nanti berlapis-lapis saya gunakan untuk pupuk kandang juga nanti biar melingkar ini secara ekstrim ya sahabat kita uji coba untuk satu pohon ini yang lain nanti kita pupuk secara normal yang ini saya pupuk secara ekstrim oke kita menggunakan pupuk 1619 dan pupuk organik ya khawat kita campur tapi secara berlapis-lapis Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati kemudian saya tambahkan pupuk TSP baru setelah ini saya tambahkan pupuk kandang di dalam ini kita tambahkan pupuk kandang dulu nanti baru kita tambahkan pupuk MPK 1619 pupuk kandang ini gunakan pupuk kandang yang sudah fermentasi ya sahabat kurang lebih satu minggu gitu supaya tidak menimbulkan panas di dalam tanah penguapannya biar tidak banyak setelah pupuk kandangnya sudah terpenuhi semua kemudian akan saya tambahkan pupuk kandangnya lagi ini tadi satu pohon satu kilo ya sahabat biar pertumbuhannya kita tambahkan lagi pupuk MPKnya selamat menikmati tambahkan lagi pupuk MPKnya ini pupuk kandang yang sudah menikmati ini pupuk kandang ekstrim kita coba satu kilo satu pohon nanti hasilnya satu bulan tiga bulan lagi seperti apa karena saya pernah nonton video youtube itu melihat umur tiga bulan itu kok tumbuhnya bisa rimbun sebenarnya segini itu ternyata setelah saya praktek tanam sendiri tidak mungkin dari dari pohon bibit tingginya kurang lebih 70 cm dalam waktu empat bulan bisa tumbuh rimbun sekali itu ternyata tidak mungkin itu bullshit kalau hanya ditanam secara biasa itu bullshit ini buktinya ini sudah usia empat bulan saya menggunakan pupuk standar normal pupuk kandang maupun pupuk urea maupun pupuk organik cair lainnya itu usia empat bulan itu baru tumbuh kurang lebih 20 cm penambahan penambahan tingginya itu kurang lebih 15 cm x 20 cm itu usia empat bulan padahal kalau di youtube itu kan wah gambarnya ini ternyata real ini real ya sahabat ini real ini tidak mengadah-adah ini usianya empat bulan ini tanggal tanamnya itu 15 Maret 2022 tanggal tanamnya ini jenisnya kali bening atau peluang kita hari ini di usia empat bulan ini saya melakukan pemupukan secara ekstrim satu pohon satu kilo pupuk NPK kemudian saya tambah lagi pupuk kandang dan akan saya tambah lagi pupuk organik cair dari pabrikan tambahkan lagi PSP nya dua ternyata sampai jumpa Kemudian sudah berlapis Satu dua lapis kedua Kita tambahkan lagi Sudah habis satu kilo Satu kilo pupuk MPK 16-16 ya Pak Kita tambah Kita tutup lagi Oke sahabat Tadi sudah setengah kilo Eh satu kilo Ini saya tambahkan lagi ya Saya tambahkan setengah kilo lagi Ini khusus untuk pohon ini Saya buat untuk percobaan Kalau mati ya tidak apa-apa Kalau tubuh besar ya alhamdulillah Karena yang diharapkan kan Ini bisa cepat tumbuh besar Kita tambahkan setengah kilo lagi Bismillahirrahmanirrahim 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 Tengah kilo lebih Ya sahabat Kita lebihkan aja sekalian percobaan Sekalian percobaan Nanti kita update lagi Setengah kilo lebih ini Berarti satu setengah kilo 1,75 gram 750 gram Hampir 2 kilo Ini sisa sedikit Kemudian kita tutup lagi Menunggu tanah Nanti paling akhir Nanti saya tambahkan pupuk kandangnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah tadi pupuk NPK Saya tambahkan pupuk Nutrifamage Ini sebenarnya pupuk daun Tapi nutrisinya sama sih Nutrisinya sama Yang dibutuhkan Masa pertumbuhan Pohon alpukat Tidak masalah Ini akan saya campurkan Ini kemasan satu kilo Saya gunakan ekstrim juga Tapi tidak semuanya Saya gunakan paling tidak Ini setengah liter Terima kasih sudah menonton Lebih 400 mili Ini harus ditambahkan air Terlebih dahulu Biar Tidak terlalu pekat Ini sisanya Saya penuhi dengan air Untuk penginceran Biar tidak terlalu pekat Kita aduk terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Sudah kemudian Kita tutup lagi Menggunakan tanah Terima kasih telah menonton Paling akhir Saya tambahkan pupuk lagi Pupuk kandang Ini Kemudian langkah terakhir adalah Kita pruning sahabat Ini daunnya Pucuknya kita pruning Untuk merangsang pertumbuhan Ini pruning kecil saja Satu Mata tunas saja Ini Terakhir kita pruning Bismillahirrahmanirrahim Setiap ujungnya kita pruning Bismillahirrahmanirrahim Kita pruning kecil-kecil Bismillahirrahmanirrahim Ini nanti Ini nanti untuk memacu pertumbuhannya Ini kan nanti stres Karena dipotong pucuk Stres Itu sahabat Itu sahabat Tani Indonesia Sharing kali ini Tentang pemumpukan ekstrim Pada tanaman Alpukan Menggunakan pupuk organik Maupun pupuk anorganik Agar tumbuh Ribun besar Terima kasih Jangan lupa subscribe video ini Untuk melihat update Perkembangan Berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih